Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Satpol PP Kabupaten Kaur menertibkan puluhan Spanduk dan Baliho yang terdapat di Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap. Puluhan Spanduk dan Baliho Bacalek ditertibkan Satuan Polisi Pameng Praja Kabupaten Kaur. Penertiban puluhan Spanduk dan Baliho tersebut dilakukan di Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap. Kasatpol PP Kaur, Deki Zulkarnain mengatakan penertiban puluhan Baliho serta Spanduk ini bertujuan untuk keindahan kota bintuhan. Karena Spanduk dan Baliho tersebut dipasang pada fasilitas umum seperti di tiang listrik dan pohon. Deki menambahkan penertiban yang dilakukan Satpol PP mengacu pada Aturan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. BP atau temuan yang sudah kita tertibkan diantaranya adalah Spanduk atau Baliho brand merek produk yang dipasang dan melanggar perda 03 tahun 2020 yaitu tentang ketentraman dan ketertiban umum yaitu dipasang di tiang lampu merah, tiang listrik, ataupun tiang telpon. Pada pekan depan, Satpol PP Kaur akan kembali menertibkan Spanduk maupun Baliho Bacalek yang sudah mengganggu kenyamanan berkendara. Dari Kepupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.